Semua Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas tentang kapsul diet yang memiliki efek ketika dikonsumsi menjadikan mereka yang meminumnya jadi BAB terus menerus nah ini sering kita bahas ya jadi banyak sekali produk ya berupa kapsul, berupa pil, tablet, jamu, herbal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diet memiliki sifat laksatif atau merupakan pencahar nah berkaitan dengan berat badan yang Anda miliki memang bagi sebagian besar orang yang mengalami kondisi tubuh mereka berat badannya berlebih ya atau bahkan obesitas itu memang memiliki masalah berkaitan dengan BAB jadi BAB yang tidak lancar menjadi salah satu hal yang menjadikan mereka berat badannya berlebih namun itu bukan satu-satunya ya jadi memang pencerahan yang lancar ya terus kemudian BAB yang setiap hari mampu mengeluarkan kotoran yang notabene merupakan sampah sisa residu dari makanan yang Anda makan bisa Anda keluarkan melalui kotoran ya atau fesis ya ketika Anda BAB setiap hari itu akan sangat bagus dan itu mutlak dibutuhkan bagi mereka yang ingin untuk menurunkan berat badan namun itu bukan merupakan satu pertanda atau merupakan satu hal yang memang hal tersebut penting namun bukan satu-satunya begitu ya itu unsur pendukung sesuatu yang bisa membuat proses penurunan berat badan menjadi lebih optimal lebih maksimal lebih sehat ya terhadap diri Anda namun sekali lagi bukan itu yang utama dan banyak orang yang memang ya ketika mengkonsumsi produk-produk semacam seperti itu ya kapsul yang bisa menjadikan BAB mereka lancar mereka akan turun berat badannya selama beberapa kilogram dalam kurun waktu tertentu namun sampai di titik dimana mereka akan stuck jadi yang biasanya mereka nimbang misalnya ya di angka tertentu nah karena BABnya lancar otomatis tidak ada kotoran tidak ada sampah sisa makanan yang juga berpengaruh terhadap berat badan Anda masing-masing nah itu bisa dikeluarkan setiap harinya sehingga mengakibatkan berat badan turun namun berat badan secara keseluruhan kan dipengaruhi oleh banyak hal nah selain BAB itu biasanya juga kadar air ya jadi ada banyak orang yang atau mungkin diistilahkan sebagai berat air nah itu biasanya yang bersifat laksatif ya atau kapsul-kapsul semacam seperti itu atau produk-produk yang ada di pasaran biasanya artinya tidak semua ya namun kebanyakan selain bersifat laksatif juga bersifat anti diuretik artinya mereka merangsang produksi urin dan menjadikan Anda banyak keluar pipis ya keluar urinnya atau sering buang air kecil jadi buang air besar dan buang air kecil nah ini juga mengakibatkan ya berat badan Anda memang turun namun problem utama yang berkaitan dengan berat badan bukan berkaitan dengan BAB dan BAK saja namun berkaitan dengan lemak yang ada di dalam tubuh Anda yang sudah menjadi bagian dari diri Anda nah lemak ini harus dihilangkan dan ya sering saya jelaskan bahwa lemak ini merupakan mekanisme tubuh kita untuk menyimpan energi ya jadi energi yang kita dapat oleh makanan yang kita supply atau minuman yang kita minum begitu ya itu diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita supaya tidak terus kemudian terbuang atau terkeluar melalui fesis atau urin tidak seperti itu tapi disiman oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak jadi tubuh kita sangat pintar mereka mengantisipasi kalau misalnya kita sampai di satu titik di mana kita tidak mendapatkan supply makanan atau minuman maka mereka bisa mengkonversi kembali dari lemak yang ada di dalam tubuh kita untuk menjadi sumber energi seperti itu jadi ya dengan kapsul dengan produk jamu herbal minuman atau apapun itu jika tidak diimbangi dengan menjaga pola makan secara keseluruhan maka akan sangat sulit jadi sebaiknya memang Anda tidak hanya bergantung terhadap produk-produk semacam seperti itu tapi mengubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat mengatur pola makan Anda sesuai dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh Anda sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan juga aktivitas Anda sehari-hari tidur cukup, berolahraga secara rutin dan juga mengkonsumsi air putih seperti itu oke ya saya rasa itu semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietcalorie.co.id